Oke untuk melakukan save mode pada Samsung Galaxy mungkin Samsung Galaxy tipe lainnya juga bisa pakai ini dan ini yang aku pakai ini adalah Samsung Galaxy Galaxy J4 dan disini untuk melakukan yang namanya save mode caranya sangat mudah sekali ini aku kentok ya oke aku kita melepasnya dari cangkangnya sebenarnya ini memang bagus banget ya kelihatannya light dan Samsung Galaxy J4 dan ini dalam kondisi dia masih hidup untuk melakukan save mode silahkan kalian matikan dulu lihat teman-teman disini ada tombol power disini ada tombol volume up dan volume down nah disini tombol power kita tekan nah kita matikan nah disini ya kita matikan dulu seperti itu ini cara yang pertama ya tinggal di tekan nah gini lagi ya kita tekan kita tekan nah lalu disini kita tekan nah kita tahan seperti itu dan ini nanti juga akan dia akan memulai ulang ya teman-teman tinggal kita klik ini nah seperti itu udah aman gitu ya save mode gitu ya nanti ketika ketika ini booting oke nah disini sudah menambahkan booting oke biasanya untuk ini untuk save mode ini gunakan ketika terjadi error ya teman-teman misalnya di ponsel kalian terjadi suatu error maka ketika kalian pengen mendeteksi error yang seperti itu berasal dari mana kalian bisa langsung pergi ke sini ke save mode nah jika itu masih error nah ini ya nih artinya ini aplikasi pihak ketiganya sudah di copot semua maksudnya tidak di load oke oke nah intian dan disini kalian lihat itu mode aman nah mode aman dan disini kayak gini ya mode aman itu jadi kalau di komputer itu kan ada yang namanya Windows save mode juga ada ya di Android juga ada ya kalian bisa lihat itu ada yang warnanya silver dikasih warnanya silver nah oke Samsung member atau kalkulator dan lain sebagainya itu tidak di load dan aplikasi-aplikasi lainnya juga sama itu di non-aktifkan teman-teman nah seperti itu ya jadi ini dengan aplikasi-aplikasi yang tidak yang tidak mengganggu maksudnya tidak mengganggu sistem gitu ya seperti ini nah kalau misalnya kalian mau keluar tinggal di sini yang gini keluar tinggal klik pada bagian aman diaktifkan kita tetap setelah di bagian sini tetap nah disini keluar non-aktifkan mode aman matikan dan secara otomatis dia akan merestart lagi gitu tapi kalau kita sudah install banyak aplikasi biasanya lama gitu oke dan ini sudah berhasil ini sudah berhasil kita sudah menaktifkan mode amannya nah itu tadi cara yang pertama ya ada cara yang kedua juga tapi ini lebih rupet ya cara kedua itu lebih rupet jadi gini ini kematikan nah seperti ini oke jadi jadi ini dalam kondisi mati ya oke ini dalam kondisi mati ya ini cara yang kedua itu dalam kondisi mati nah setelah itu kalian tekan ini tekan pada bagian power ya bagian power ini kalian tekan terus tekan jangan dilepaskan dulu ya sampai ini keluar red ini baru dilepaskan tekan tombol ini ya ini tombol down volume down nah sampai dia berhasil modenya ya temen ini ditahan terus ini ya ditahan terus untuk tahu volume down nya ditahan terus seperti ini sampai dia save mode baru dilepaskan anda ribetkan ini ya kalau misalnya kalian sudah bisa pakai cara yang pertama kenapa harus pakai cara yang kedua nah seperti ini dan dia langsung mode aman oke sama ya sama seperti yang tadi nah itu lanjut acara untuk untuk berada di mode aman di murid diskret ya semua tipe tipe Samsung Galaxy kali ya ataupun untuk seluruh ponsel Samsung Galaxy kali ya seperti itu dan dia sama sama seperti tadi ya nah terus untuk keluarnya nah ini baru keluar nih nih kalian kayak yang pertama ketuk satya pada bagian ini ketukkan non aktif oke matikan nah seperti itu kira-kira teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati